Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brioni Jovinska Atweru dari kelas 11B2 SMK Negeri 1 Amor. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Excel. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa itu Excel? Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian Excel. Excel merupakan produk perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang dibuat khusus untuk dapat melakukan pengelolaan angka. Saya sendiri adalah siswa SMK Negeri 1 Amor yang berada di jurusan akuntansi. Di bidang akuntansi, Microsoft Excel memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk membuat sebuah tabel yang berisikan teks dan angka-angka guna untuk laporan keuangan. Angka yang sangat banyak tidak perlu dihitung secara manual, karena dengan Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus yang sehingga akan mempercepat pekerjaan. Oleh sebab itu, penggunaan Microsoft Excel dalam bidang akuntansi sangatlah penting. Microsoft Excel juga penting dalam dunia kerja, antara lain untuk menganalisis data dan data customer relationship management. Banyaknya manfaat yang dimiliki oleh Microsoft Excel tentu menjadikannya sebuah kelebihan. Nah, selain bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pembacaan data berupa angka, ada banyak kelebihan lainnya yang diantaranya adalah Yang pertama, dapat diakses melalui berbagai OS Yang kedua, memiliki tampilannya mudah dan menarik Yang ketiga, memiliki memori yang cukup besar Yang keempat, data menjadi lebih terorganisir Dan kelebihannya yang terakhir yaitu, formula yang sangat amat lengkap Hmm, tapi ada juga kekurangan dari Microsoft Excel ini Yang pertama, softwarenya yang berbayar Yang kedua, memiliki jumlah sel yang sangat terbatas Yang ketiga, harus dikuasai untuk menikmati fiturnya Dan yang keempat, memerlukan banyak waktu Jika kita bekerja membuat sebuah laporan yang berkaitan dengan angka Maka kita tidak akan jauh-jauh dengan aplikasi pengolahan angka Banyaknya manfaat dan fungsi menjadikan aplikasi ini banyak dikenal di masyarakat luas Ada pun beberapa fungsi dari Microsoft Excel Yaitu, yang pertama, yaitu sebagai sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengelola suatu data Baik itu untuk membuat, mengatur, meringkas data Menganalisa, dan masih banyak lainnya Fungsi yang kedua, yaitu bisa berfungsi untuk membantu dalam menyelesaikan perkara logika Dan juga matematika Yang ketiga, berfungsi dalam mempermudah Dalam melakukan suatu perhitungan statistika dan aritmetika Yang keempat, mempermudah kita dalam membuat berbagai macam diagram dan grafik Yang kelima, mempermudah kita dalam melakukan suatu perhitungan dari data hasil penelitian Dan masih banyak lainnya Nah, jadi apakah kalian sudah paham dengan Microsoft Excel? Jangan lupa untuk like video ini dan sebarkan ke teman-teman kalian Terima kasih